Lima kelembutan ilahi dibalik ungkapan, puasa itu untukku. Sobat, mari sejenak bertafakkur tentang keagungan ibadah puasa ketika Allah SWT berfirman dalam sebuah hadith qudsi yang artinya, seluruh amalan anak Adam untuk mereka sendiri, kecuali puasa, sungguh, ibadah puasa itu untukku, akulah yang langsung akan memberikan imbalannya. Dalam hadith yang mulia ini, Allah berfirman, puasa itu untukku. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah dan alasannya. Pertama, karena puasa mengharuskan kemurnian hati. Al-Imam Ibn Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala menjelaskan, puasa adalah rahasia antara seorang insan dengan Rabbnya. Seorang insan yang berpuasa tidak diketahui apakah dia benar-benar berpuasa atau tidak. Isi hatinya juga tidak diketahui, sangat gampang bagi dia untuk membatalkan puasa tanpa harus kehilangan anggapan di mata orang lain bahwa dia masih berpuasa. Sehingga orang yang benar-benar berpuasa sudah pasti orang yang paling besar keikhlasan dan ketulusannya. Maka Allah SWT pun mengistimewakannya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kedua, karena Tuhan-Tuhan lain yang dianggap Tuhan tidak pernah diibadahi dengan puasa. Al-Imam Bad-Durdin Al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan, Segenap ibadah sejatinya adalah hak Allah. Lantas kenapa hanya puasa yang diistimewakan dengan ungkapan penyandarannya untuk Allah? Jawabannya, karena Tuhan-Tuhan selain Allah tidak pernah diibadahi melalui ibadah puasa. Orang-orang kafir tidak pernah mengagungkan Tuhan-Tuhan mereka pada waktu-waktu tertentu dengan berpuasa. Alasan ketiga, karena kelak di akhirat, pahala puasa tidak bisa diganggu-gugat. Al-Imam Ibn Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala mengungkapkan, Sebagian ulama mengatakan bahwa makna penyandaran khusus ibadah puasa kepada Allah adalah, Karena kelak di hari pembalasan, saat seseorang memiliki dosa kezaliman terhadap orang lain, Maka pahala-pahala yang dimiliki orang tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi di dunia, Kecuali pahala puasa. Ia tidak diambil sedikitpun, juga karena ia diperuntukkan bagi Allah Azza wa Jalla semata, bukan untuk manusia. Keempat, sebagai ungkapan betapa agungnya pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Setiap amalan anak Adam, pahalanya digandakan. Satu kebaikan akan digandakan, pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, pahalanya tidak terbatas. Ia adalah untukku semata, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Orang yang berpuasa itu, meninggalkan syahwat dan menahan diri dari makanannya karena aku. Kelima, karena puasa adalah momentum untuk mentadaburi kemahasempurnaan sifat-sifat Allah SWT. Inilah yang diisyaratkan oleh al-imam Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Tidak makan, tidak minum, dan tidak membutuhkan pasangan adalah diantara sifat-sifat Allah yang mahasempurna dan puasa, seolah mengingatkan kita akan kemahasempurnaan sifat-sifat Allah tersebut. Hanya dia yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka hanya dia pula yang layak untuk disembah dan diibadahi.